Tidak hanya di DPR RI, kita juga akan memantau jalannya aksi di Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat di kota Bandung juga menggelar unjuk rasa menolak upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat dan juga Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida untuk saat ini, masa aksi dari mana saja yang mendatangi DPRD untuk melakukan aksi penolakan revisi Undang-Undang Pekadang. Lawan! Lawan! Ya Juno, pada sekitar pukul 11 siang tadi, aliansi mahasiswa dari mahasiswa UNISBA ini sudah berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan nanti Juno dan juga saudara rencananya atau informasinya hari ini selain dari Universitas Islam Bandung yang juga akan berkumpul untuk kemudian juga melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas di kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Di antaranya tadi yang sudah terkonfirmasi akan hadir Juno dan juga saudara ini adalah mahasiswa atau aliansi mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan juga beserta dengan aliansi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan Juno dan juga saudara yang sedang Anda saksikan di depan layar kaca ini adalah berlangsungnya seruan aksi. Ini adalah respon Juno dan juga saudara dari seruan aksi darurat demokrasi yang sejak kemarin ini diserukan oleh masyarakat, oleh publik, utamanya ini adalah melalui media sosial. Dan tadi Juno dan juga saudara sejumlah orasi ini juga sudah disampaikan oleh perwakilan-perwakilan mahasiswa. Ini adalah kritiknya begitu Juno dan juga saudara kepada wakil rakyat yakni DPR Republik Indonesia. Selain tentunya berkumpul dengan posisi melingkari pintu masuk DPR di Provinsi Jawa Barat, para mahasiswa ini juga mengenakan pakaian dengan serbah hitam dan juga ini membawa sejumlah payung hitam dalam aksinya kali ini. Dan selain tadi ada orasi-orasi yang juga dikemudian bawa oleh mahasiswa ini adalah sejumlah spanduk yang isinya ini adalah seruan-seruan dan juga utamanya adalah kritikan-kritikan terkait bagaimana kemudian pemerintahan saat ini. Di antara tulisan dari spanduk-spanduk yang kemudian dibawa oleh para mahasiswa hari ini, ada yang berbunyi tolak pilkada akal-akalan, di mana ini terkait dengan revisi undang-undang pilkada yang saat ini kemudian tengah dilakukan oleh DPR Republik Indonesia dan rencananya hari ini akan diputuskan dalam rapat paripurna di Jakarta, di Senaya nanti, Juno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis kompasi Vivi da'al atas dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung kita menuju Semarang, Jawa Tengah sudah ada rekan Febriana Mila. Mila untuk saat ini apa saja tuntutan masa terutama penolakan revisi undang-undang pilkada dan menanggapi putusan MK yang dianulir oleh balek DPR? Ya, Jura dan juga Saudara, memang di Kota Semarang sudah beraksi dari masa yang mana ini dari hampir seribu mahasiswa yang berada di universitas di wilayah Kota Semarang. Di mana para mahasiswa ini bergerak tadi sekitar setengah sebelah waktu Indonesia Barat, mereka sebelumnya melakukan long hard dari Satung di Konegoro, Jalan Kalawan menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini mereka saat ini sedang menyampaikan korasinya di mana mereka mengecam aksi tindakan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap anulir yang dilakukan DPR RI pada hari Rabu kemarin pada saat rapat yang mana ini merevisi undang-undang pilkada terkait dengan batasan usia pemimpin daerah pada pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada November. Mereka juga mengecam dan menampaikan rasa kekecewaannya terhadap demokrasi di Indonesia yang tak akan diotak atik di mana ini hanya untuk kepentingan-kepentingan oleh pejabat-pejabat tertentu atau akdum-akdum tertentu. Selain dari mahasiswa, ini juga disediakan oleh alian masyarakat atau alian masyarakat Kota Simarang yang disediakan untuk menyampaikan aksi ketamanya terhadap pemerintah yang tak akan diotak atik demokrasi Indonesia dan mereka juga menolak undang-undang revisi pilkada yang ditetapkan atau yang dikutukkan oleh DPR RI yang mana ini mengandalkan tulisan yang telah dilakukan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia dari pemimpin daerah pada pilkada Mereka bekerja untuk menjaga Mereka bekerja untuk menjaga Mereka bekerja untuk menjaga untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka akan didengar oleh para pemerintah ataupun didengar oleh para pejabat yang berjadikan dengan bagi kebijakan yang terus-terusan menggelitik terus yang terus-terusan mengecewakan kita semuanya untuk banyak isu, kawan-kawan sampai kita hampir kelahan mengawal ini tersebut tapi satu tujuan pasti kita datang ke sini untuk mendesak, mengembalikan Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan pertanyaan saya, kawan-kawan kawan-kawan Indonesia saat ini kemarin merayakan kemerdekaan yang keberapa, kawan-kawan Ya, Juno dan juga saudara yang disampaikan oleh salah satu dari Universitas Ponegara yang mencapai dan mereka ingin mengembalikan tapi kepala mencerahkan agar selalu itu ingin mengembalikan umat-umat dari pemerintah konstitusi sehingga tidak bisa disaksikan oleh DPRM ini terkait dengan batas kematian minimal kompilin daerah Mada Filkan dan Tentat 2024 mendatangi that kan hujan, kawan-kawan baik, terima kasih Jurnalis KompasTV Febriana Mila dan juga sebelumnya rekan video atas dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan pantauan demonstrasi di sejumlah titik baik di DPRD dan juga Universitas atau undip di Semarang, Jawa Tengah.